Intro Ferdinand setuju pasal makar untuk Egi Inikah caranya ambil hati pemerintah? Salah satu ungkapan yang layak dialamatkan kepada Egi Sujana Barangkali label sebagai kebelet berkuasa Seperti diucapkannya ketika berorasi Menyatakan bahwa Prabowo bisa dilantik lebih cepat Yakni sebelum Oktober 2019 Oktober 2019 adalah bulan dimana Jadwal pelantikan presiden terpilih telah ditetapkan sebelumnya Manakala Egi dengan entengnya menyebut pelantikan Prabowo sebagai presiden Bisa dilakukan sebelumnya Sebagaimana dijelaskan oleh Ferdinand Hutai Haiyan Jelas merupakan gandungan makar Hal yang cukup menarik adalah suara Ferdinand yang hingga saat ini masih dalam satu kubur dengan Egi Justru memperlihatkan pendirian berseberangan dengan sesama koalisi Apakah ini menjadi petujuh awal bahwa Partai Demokrat tempatnya bernahung segera berpindah ke lain hati? Disebutkan pula dalam pemberitaan lainnya Egi Sujana telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dukaan melakukan upaya makar Terkait bukti yang didapatkan dalam orasinya di depan rumah Prabowo Subianto Sesungguhnya kita masih merasa tak habis pikir ketika Egi mengatakan rangkaian penghasutan itu Apakah sedang mendapatkan penugasan dari junjungannya atau atas ide sendiri Karena terlihat dia terlalu gegabah melontarkan serangan secara verbal kepada presiden yang masih menjabat Lalu atas dasar apa sehingga muncul keberaniannya yang diluar kewajaran Barangkali karena merasa yakin pemenang Pilpres adalah junjungannya Sementara dia lupa kalau pengalaman selama bertahun-tahun dilakukan Quick Count Hasilnya tak pernah meleset dan selalu terkonfirmasi dengan hasil Real Count versi KPU Dengan kenyataan dinamika kita semakin mendapatkan penegasan bahwa tak terkecuali para intelektualnya Lebih-lebih di tataran bawah Kubu Paslon 02 telah mengalami pencucian otak pola pikir Sehingga logika mereka tertinggal entah di tempat apa Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan Sepakat dengan keputusan kepolisian yang mengatogorikan pidato Egi Suncana pada April 17 sebagai makar Sebab kata dia orasi Egi di halaman rumah Capres Prabowo Subianto yang berlokasi di Kertanegara 4 Kebayoran baru Jakarta Selatan memiliki indikasi penggulingan kekuasaan yang sah Tanpa melalui tahapan demokrasi yang sudah ditentukan Kalau mendengar orasinya Bung Egi yang menyatakan People Power akan mempercepat Prabowo dilantik bahkan sebelum Oktober Artinya bisa diartikan memang bahwa ada penggulingan kekuasaan yang sah Kata Ferdinand saat dihubungi melalui telepon Kamis 9 Mei Maka kata dia melihat norma hukum yang ada jika ada upaya penggulingan kekuasaan di luar proses demokrasi Memang ada indikasi pelanggaran hukum atau bisa dikatakan makar Kalau bicara norma hukum memang kalau ada upaya penggulingan kekuasaan di luar demokrasi Artinya memang itu bisa masuk kategori makar Katanya pewenang kepolisian tentu kepolisian berwenang sebagaimana undang-undang Yang diamanatkan bahwa mereka menjaga sebagai penegak hukum berhak tindak siapapun yang lagar hukum Lanjut dia Meskipun begitu dia mengimbau agar aparat kepolisian tidak terburu-buru menindak Egi Sujana Kata dia akan lebih bijak jika Egi diberi peringatan atau ditegur terlebih dahulu bahwa apa yang dia ucapkan tidak benar atau salah Mungkin lebih bijak kalau yang bersangkutan ditegur atau diingatkan tanpa mengedepankan penindakan kata dia Sebelumnya anggota penasehat persaudaraan alumni 212 Egi Sujana mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kejahatan terhadap keamanan negara atau makar Egi mengaku telah mendapatkan surat dari polisi untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin 13 Mei 2019 Bersumber dari Partai Demokrat setuju Egi dikenakan pasal makar Hal yang cukup menimbulkan kesejukan justru ditunjukkan oleh sikap Ferdinand Hutahayan Barangkali dia sedang bermetamorfosa dari penampakan loyalis Prabowo menjadi loyalis akal sehat Seperti juga sudah mulai ditunjukkan oleh Komandan Kogasama Partai Demokrat sendiri yang telah soan ke Istana Presiden Karena Partai Demokrat merasa telah menunaikan tugasnya sebagai kawan koalisi dalam pilpres kepada pasangan Prabowo Sandi Partai Demokrat memiliki penilaian berbeda dengan Partai Koalisi Adil Makmur lainnya Bahwa setelah usainya pilpres, pihaknya bebas menentukan arah dan sikap selanjutnya Indikasi selanjutnya adalah dengan melunakkan para elit Partai Demokrat lainnya Termasuk Ferdinand Hutahayan yang sebelumnya begitu vokal menyurahkan keberpihakannya kepada Paslon 02 Kalaupun Egi mengetahui komentar yang tak mengenakan dari Ferdinand Mungkin akan disikapinya secara normatif bahwa politik itu sangat cair Sebagaimana sering dia ungkapkan dalam beberapa kesempatan Namun sangat menggoda publik betapa cepatnya sikap para elit Partai Demokrat berbalik arah Sementara capresnya sendiri seperti tak kunjung menyatakan sikap legowonya Meskipun kemenangan Jokowi masih sebatas hasil Kwi Kwon Memang sikap Ahaye tak jauh dengan caranya ketika mengetahui hasil Pilgub DKI yang lalu Yang mana dia begitu cepat menyatakan diri menerima hasil pemungutan suara hanya karena hasil Kwi Kwon merilisnya demikian Terlihat pula Partai Demokrat cukup elegan dalam menanggapi hasil Pilpres metode hitung cepat Seharusnya sikap Partai Demokrat ini ditularkan pada tim BPN lainnya Agar situasi kondusif tetap terjaga Meskipun KPU belum resmi mengumumkan pemenang dalam ajang kontestasi tersebut Salam Siwa